Bukti dahsyatnya netizen tanah air, derita Triswaka dan Zidane terus berlanjut. Sebelum kita membahas tentang informasi terupdate, jangan lupa dukung terus channel Jejak Online, agar kami semangat selalu dalam memberikan informasi. Dahsyatnya kekuatan netizen Indonesia kembali terbukti. Teranya, siapa lagi kalau bukan nendera yang sedang viral. Dua penyanyi cover Zidane dan Triswaka. Dua penyanyi yang tengah naik daun itu, malah terjebak usai membawakan parodi lagu miliknya kanan band. Netizen geram aksi keduanya dianggap telah membuli Andika, si Babang Tamfan, Mahesa, vokalisnya kanan band. Adapun yang dirina lewat video keduanya, justru mendapat respek netizen. Si Babang Tamfan, dianggap berjiwa besar karena sudah memaafkan keduanya. Andika banjir pujian dari penggemar dan netizen. Meski sudah melewati drama, mulai dari permintaan maaf, hingga somasi namun berita Zidane dan Triswaka terus berlanjut. Semua berbalik, undangan manggung keduanya mulai bikin selalu penyelenggara. Undi, undi uang lewat media sosial yang selama ini dengan susah payah dirintis, juga terancang gila. Subscriber YouTube keduanya turun drastis. Subscriber Zidane yang mulanya mencapai 5 juta, kini harus terjun bebas ke angka 1 juta. Penurunan tersebut jelas terjadi sejak Zidane yang digemari lantaran Tiawai membawakan lagu Melayu itu, memparodikan gaya bernyanyi vokalis kangen band. Kabar turunnya subscriber rekan Triswaka itu, diberitakan oleh sejumlah akun gosip Instagram. Dalam unggahan tersebut, warganet pun berikan komentar beragam menyikapi, dampak dari parodi Zidane dan Triswaka. Tak jarang banyak yang menyayangkan karir Zidane yang baru saja ia bangun, namun terancam kandas karena dianggap melecehkan Andika kangen band. Terima kasih.